Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Seperti biasa, kita akan bongkar nih bagaimana rahasia suksesnya dari toko-toko dan juga pelaku bisnis. Nah, saat ini saya nggak sendirian, saya juga bersama dengan Putri Bumi Indonesia 2021. Ada Yunike. Yunike, hai. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Kak Ruby. Semangat pagi terus, Yunike, Putri Bumi, semakin cantik pastinya. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan menghadirkan arah sumber ini pelaku bisnis. Please welcome ada Bro Arief Prayoga. Halo. Selamat pagi, Bro Ruby. Pagi. Yunike, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Arief. Selamat kenal juga nih, Bro Yunike. Oke, nah kita mau perkenalan dulu nih, Bro Arief Prayoga. Prayoga dari brandnya NinaMG atau bisnisnya NinaMG. Mungkin boleh di-sharing nih, Bro Arief, silakan. Oke, jadi NinaMG actually kita started the business itu back di tahun 1991. 1991, Pak Ruby dan gue Yunike. Jadi, NinaMG actually stands for my parents' name. Jadi, Ibu Nina sama Margono. Oh. Pak Margono. Jadi, saya kebetulan, mungkin Pak Ruby tahu juga, saya ini kembar, Pak. Saya punya kembaran namanya Pak Andri. Jadi, kita ini start, continue the business, I think 2007-2008 lah ya. Waktu itu. Jadi, for us, bisnis ini bukan cuma, apa ya, kayak another, ini sarana untuk kita cari untung. Tapi ini legacy buat kita. Karena ini kan dari orang tua. Jadi, NinaMG sendiri fokusnya menghasilkan produk-produk untuk bedroom equipment dan bedroom accessories. Jadi, produk-produk kami itu ya, spray, bantal, protektor, inner, kita ada matres juga. Dan kawan-kawan lengkapnya lah gitu. Wow. Silakan, Nid, Nid. Pak Arief, tadi kan udah diperkenalkan nih bisnis-bisnisnya. Nah, kalau boleh cerita di balik bisnis ini tuh, cerita awalnya itu gimana? Dan produk ini tuh punya kekasannya apa sih? Dan produk unggulan dari NinaMG ini? Mungkin boleh diceritakan kok. Oke, jadi, kita waktu orang tua saya mulai ini kan start very small ya. Mungkin waktu itu mereka juga masih in the middle kerja sama orang. Terus mereka coba start bisnis ini kecil-kecilan. Dan memang, Puji Tuhan, dapat kesempatan untuk growing sampai sekarang. Kita juga ada beberapa international brand under kita. Jadi, itu yang, apa namanya, kerja keras mereka. Dan mereka selalu pesen ke kita tuh begini. Bro, Arief, Andri, nama baik itu harus selalu kita jaga. Jadi, itu yang kita pegang selalu. Kemanapun kita berbisnis, kita tetap harus menjalankan aturannya dengan benar. Semuanya seperti itu. Wow, mantep nih. Kalau tadi unik ya, sepertinya. Apa sih produk kekasannya, Bro, nih? Produk kekasannya ya, spray dan quality. Jadi, NinaMG ini banyak orang mengetahui kita tuh sebagai grup BroRuby. Jadi, grup itu, jadi kita tidak hanya, kita itu ada beberapa divisi. Yang pertama itu, kita banyak support ke hotel-hotel. Jadi, hotel. Jadi, kita itu bahkan sudah terregistert sebagai private supplier hotel-hotel operator nasional. Jadi, kalau misalkan teman-teman ke hotel-hotel yang operator nasional, bidang 4, bidang 5, kita ini adalah supplier yang disarankan oleh para hotel itu untuk memakai produk kita. Jadi, what's item kebanyakan dalam hotel. Kalau retail, kita terus terang ada banyak. Teman-teman juga bisa lihat di background saya, mungkin ada Sheridan, itu Australian brand, itu lebih premium. Desainnya lebih klasik, lebih, mungkin target marketnya very premium ya. Yang kedua itu ada Esprit Home. Kalau Esprit Home itu lebih young, vibrant, young family lah targetnya. Nah, yang paling baru kita banyak kreatif ini Tomomi belakangan. Tomomi ini, kita kreatif ini 3 tahun ini. Punjutan sudah hampir 26 ke 27 campannya sekarang. Wow. Nah, bro, dalam membuat awalnya ini kan membuat sebuah brand atau produk, ya pasti kan juga penuh dengan perjuangan ya, bro ya. Apalagi tadi kan dari orang tua nih, bro. Nah, mungkin boleh diceritain gak, bro? Kisah perjuangan awalnya nih, bro. Sampai sekarang ini kan udah dikenal banyak ya, kan? Nah, mungkin bisa juga ada perjuangan yang bisa menginspirasi anak-anak muda juga nih, bro. Silahkan. Jadi gini, layaknya bisnis ketika baru mulai ya, bro. Pasti kasarnya gini, modal kita tidak sebesar itulah gitu. Jadi saya ingat cerita, saya temanin papa mama saya waktu itu ke pasar Tanah Abang, ke pasar Mangga Dua. Mereka gak ada kapasitas untuk dia beli nih. Barang-barang ini saya mau beli, saya mau jual. Belum ada, bro. Jadi yang kita lakukan ada waktu itu, cari, mungkin waktu itu kita ngomongnya ya, bos kain yang ada di Tanah Abang begitu, kita visit, kita tanya, saya pengen coba jualan nih, seperti ini. Tapi, mohon maaf nih, kita belum punya modal. Nah, akhirnya untung saya ingat ada satu atau dua pedagang di sana yang memberi kesempatan. Bahkan kasih kepercayaan ke kita seperti ini. Udah, gak apa-apa. Kamu bawa dulu aja barangnya, ya kan? Nanti berapa yang laku baru kamu bayar, sisanya lu balikin aja. Nah, kesempatan-kesempatan seperti itu yang akhirannya tentu saja kita gak ngempelang ya. Dengan ada kesempatan begitu, kita secara, maksudnya setelah selesai proyeknya, kita kembalikan, Pak, thank you nih kemarin udah kasih kesempatan. Kita sudah berhasil jual segini. Dan akhirannya ya itulah, gitu. Jadi, kesempatan-kesempatan begitu lah pejuangannya. Banyak, Pak. Wow, mantap, Pak. Keren banget. Itu unik ya. Keren ya, bagaimana kisahnya awal-awal ya, gak punya modal, ya kan? Dapat kepercayaannya. Nah, kok, kalau dari tadi udah cerita tentang perjuangannya, kan pasti ada jatuh bangunnya itu, kok. Nah, boleh dong diceritain saat jatuh dan bangkitnya itu caranya gimana? Sekarang untuk menginspirasi kita, siapa tahu masih ada yang takut dan sama, gitu. Mau, gak ada modal juga, tapi masih takut jatuhnya, gitu. Fokusnya dijatuh, gitu. Saya cerita sedikit ya. Ini kisah, ini angkatan Papa Mama saya dulu. Jadi, teman-teman pasti tahu lah ya, tahun 98 itu kita sempat krismon, kan? Itu dunia kan krismon. Jadi, sebetulnya Papa Mama itu waktu itu sudah banyak support hotel-hotel yang ada di Indonesia, walaupun belum sebanyak sekarang in terms of numbers-nya. Jadi, misalnya kalau Guru Ruby tahu main ke Anyer itu dulu ada Marbella, tujaman dulu itu, waduh, lagi enggak banget. Nah, singkat cerita, karena terjadi krismon, waktu itu kan mungkin hotel banyak bangun, mungkin kontraknya di dolar, dolarnya naiknya gak kira-kira hari itu. Singkat cerita, mereka kena imbas lah. Jadi, orang tua itu sempat, aduh, kita putuskan untuk kita gak deal dulu dengan hotel, kita vakum dulu dua atau tiga tahun. Bahwa baru ketika saya, second generation, mau mulai membantu, kita pikir ini marketnya kan besar sekali ya hotel sebetulnya. Saya tanya Bro Ruby sama Bu Yunik, ada gambaran gak kita bicara Bali nih? Total number of room yang dijual hotel itu, ada berapa sih total number of room di Bali? Satu juta mungkin, Bro? Oke, belum segitu, cuma sudah ratusan ribu lah intinya. Sudah ratusan ribu ya? Gitu, dan satu room itu, ideal itu pakai tiga set barang seperti kita. Tiga set ya? Tiga set. Satu yang lagi dipajang, satu yang sedang dicuci, satu cadangan just in case customer minta ganti kan. Nah, maksudnya opportunity itu baru Bali, kita belum beli di Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya. Gitu, jadi sempat dengan hospitality ini, kita vakum dari tahun 98, 99 itu, dan kita baru kami lagi 2015 akhirnya. Jadi, 2015 saya coba komunikasi dengan teman hotel, dan Alhamdulillah sekarang sudah dapat kesempatan cukup banyak lah teman-teman hotel. Kita juga ada cabang Jakarta, Surabaya, dan Bali untuk cater mintaan-mintaan. Wih, keren banget bro. Jadi, 2015 mantep tuh. Jadi, bangkit, tetep bangkit nih, unik nih. Ya kan? Benar, iya gitu. Walaupun nggak gampang loh, Bro Ruby. Kalau pertama kita jauh banget, aduh jarang lah yang kasih kesempatan, nggak tahu nama kita siapa kan. Maksudnya, siapa ya lu ya? Gue kena ngurusin order sama kalian. Karena kalau itu kan lebih ke B2B ya. Tapi, ketika kita dapat satu kesempatan, kita coba kasih yang terbaik dari sisi harga, dari sisi produk, dari sisi delivery. Service, of course after service juga penting kalau di B2B ya. Ya, ginilah. Hospitality ini kan kenal sama kenal semuanya. Begitu dia happy pakai kita. Saya bilang gini, saya selalu ngomong gini ke teman-teman tim marketing saya. Marketing yang paling efektif itu bukan masalah kamu pasang iklan di YouTube, atau kamu pasang iklan di Baliho. Marketing yang paling efektif apa sih? Ketika customer kamu happy dengan service kamu, dengan delivery produk, percaya deh. Dia itu akan rekomendasikan produk kita ke teman-teman. Dan itu yang paling efektif buat kita, menurut saya. Keren banget. Pokoknya intinya berarti tetap memberikan yang terbaik. Bener. Kita pasti lebih happy lagi. Bener. Sama juga ketika kita, ini cerita sedikit Bro Ruby ya, kita kan udah 2-3 tahun ini, kita kena lihat namanya Tomomi. Bro Ruby, saya pernah komen di fotonya Bro Ruby tuh. Aduh, sepenuhnya bagus tuh. Tapi pakai Tomomi tuh. Jadi, saya itu kan kebetulan ada pegang salah satu international band Sheridan itu dari Australia. Jadi, kalau di Australia itu ada toko di dalam mall yang compact, tapi menyediakan barang-barang berkualitas, tapi dengan harga yang affordable. Nah, itu yang akhirannya, saya pikir di Indonesia ini belum ada. Jadi, kita create, bahkan dalam, saya bilang ini blessing in disgust-nya, terus kan pandemi ini malah penyelamat kita nih. Kenapa? Karena orang-orang di pandemi, pada tutup toko, kita malah dapat kesempatan untuk buka toko. Apalagi kan gini, orang karena pandemi, misalkan dia harus WFH gitu kan, atau harus stay di rumah kan, dia jadi menggunakan barang rumah dikit-dikit, aduh, pengen upgrade juga nih, bantal gue kurang enak nih, anduknya bagaimana. Nah, kita kan menjual barang home ya, jadi bisa lebih inilah diterima. Tuh, wow. Keren-keren banget nih. Nah, bicara tadi kan baru bahas Tomomi. Nah, Tomomi ini bagian dari MG, Nina MG kan? Nah, Tomomi ini ada di mana aja nih, Bu? Oh, kalau sekarang Tomomi sudah terserba di Mall Jabodetabek, Surabaya, Bali, dan Nampung. Udah ada berapa store tuh? 26-27 ya, setahu saya. Banyak banget ya. Tiga tahun langsung store-nya banyak begitu ya. Iya, gitu. Karena ya, puji Tuhan, karena respon dari masyarakat juga cukup baik, jadi kita juga terus cari, maksudnya biar lebih deket teman-teman kalau ada kebutuhan berkaitan dengan perlengkapan tidur, itu lebih deket. But anyways, online juga udah bisa lah, Pak Louis semuanya. Ke mall-mall unik, kalau ke mall-mall masih dilihat abduk-abdukain Tomomi. Wah, ini dia punya nih. Nanti akan aku cari. Oh, berarti kalau Tomomi ini sama kayak Nina MG tadi itu, berarti di pandemi berarti malah makin ke sebar luas gitu, malah makin maju ya berarti ya? Gak ada kendala sama sekali kah di pandemi ini kok? Gini, kalau dibilang kendala tidak ada sih, gak mungkin. Nah, salah satu core value kita punya perusahaan itu kita harus jadi perusahaan, kita kepingin kita itu adaptif. Adaptif men gini, kan kita gak pernah ada yang tahu. I think semua leaders di semua industri itu ketika COVID menyerang ini, gak ada tuh manual book-nya. Gue masih bagaimana nih? Kalau kita beli komputer, beli laptop kan semua dikasih manual book. Kalau lu ada kendala begini, lu harus ke sini. Kalau sekarang ini gak ada manual book-nya. Jadi, ya tomo ini adalah salah bentuk adaptasi kita. Yang kita harus lakukan dengan cepat menyikapi kondisi yang terjadi. Yes, yes, yes. Apalagi sebagai ownernya, sebagai leadernya kan harus adaptasi tadi ya. Nah, Bro Arief, kalau bicara soal, ini kan juga Nina MG, bisnisnya udah lama nih, udah cukup lama nih. Boleh di-share lagi gak book? Selain core value tadi, yang adaptif tadi, apa sih menjadi rahasia suksesnya dari Nina MG nih book? Oke. Saya selalu bagikan ke semua tim, gak hanya sales marketing, kita dalam apapun yang kita lakukan, kita berusaha melakukan apa yang benar, Bro Rubi. Bukan apa yang baik. Kenapa? Karena saya percaya nih, kalau saya melakukan apa yang benar, suatu saat, pasti yang baik itu datang ke kita. Contoh yang benar apa? Misalkan nih, perihal kualitas. Gitu kan. Jadi, kalau di spray, kita bicara khusus spray. Spray itu ada yang menandakan itu namanya thread count atau kerabatan benang. Baru nih. Nah, kalau di retail, kadang-kadang di Indonesia ini kan gak ada hukumnya nih. Misalkan, sebetulnya kualitasnya cuma 200 thread count. Tapi ketika kita put di packaging 800 thread count, itu gak ada hukumnya tuh. Walaupun gitu tuh, dalam tanda kutip, itu marketing gini. Nah, kalau kami di NinaMG, kita berusaha melakukan apa yang benar, sesuai. Jadi, kita kasih edukasi ke customer atau calon-calon customer sebetulnya tuh, ini kualitasnya. Dan ini sebenarnya sudah oke kok. Maksudnya, bukannya yang jelek atau bagaimana. Jadi, itu kuncinya. Sama juga seperti kalau kita masuk ke hotel, Pak Ruby, Bu Yuni. Kadang-kadang gini, supply hotel tuh paling sering begini nih. Ketika kasih sampel, bagus barangnya. Ketika datang, barangnya beda. Nah, kalau project kan customer udah bayar lunas kadang-kadang. Bagaimana tuh komunikasinya? itu yang kita selalu jaga sekali lah dalam artian. Dalam perjalanan kita, saya berarti udah 6-7 tahun ya di Hospitality. Sudah nama-nama besar lah hotel. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di website kita sendiri yang place order ke kita, kita tidak pernah downgrade atau mengelabui walaupun sebenarnya kadang-kadang belum tentu orang hotel juga tahu. Belum tentu dia tahu. Tapi kita enggak. Kita komitmen ya. Berarti rahasia suksesnya adalah Pak Ruby nih, kalau Nina MG nih, selalu melakukan yang benar. Karena percaya kalau kebaikan itu akan berbalik ke kita. Nah, Pak Arief, apa yang akan dilakukan oleh Nina MG selanjutnya di bisnis Nina MG ini? Aduh, kalau Bu Yunik tanya saya, mimpi banyak masian. Jadi, apa namanya, ya tapi saya yakin lah begini, prinsip kita tadi itu kita do the right thing. Kadang-kadang opportunity itu datang ke kita ketika kita lakukan hal yang benar. Jadi, kalau pengennya apa masih banyak Bu Yunik maksudnya. Tahun ini insya Allah akan ada another international brand on board sama kita di semester kedua. Tomomi pun kita sudah planning, aduh, ini juga contoh nih. Pak Ruby, ini kita sharing, ini internal nih. Sebenarnya terakhir kali Tomomi buka toko itu di Grand Indonesia. Last December. 23 Desember kita buka toko. Nah, habis itu tuh saya komunikasi sama tim. Aduh, ini kita tahu lah ini apa namanya ekspedisi pengiriman barang lagi banyak terkendalakan kontainer banyak rebut-rebutan sama orang. Saya bilang, Pak, kayaknya wise-nya kita harus hold dulu nih pengembangan at least 3 bulan lah kita lihat ini supply demand bisa balance lagi atau tidak gitu kan. Jadi, kita hold. Eh, kadang-kadang keputusannya kan best-nya karena kita ekspedisi lagi banyak bermasalah gitu. misalkan pengiriman tertunda dan lain-lain. Kalau toko kita udah banyak barang kosong kita juga pusing akhirannya. Eh, ternyata kadang-kadang basis keputusan itu eh, tata sekarang kejadian Om Rikon. Padahal saya bukan keputusan itu karena ada Om Rikon. Saya keputusannya karena supply demand. Tapi sebetulnya kalau saya ngegas terus dari Desember, wah, pusing juga kita sekarang akhirannya. Jadi, seperti itu. Tapi ya, mimpinya masih banyak Bu Yunik. Minta doa lah teman-teman semuanya. Pengembangan juga Tomo ini juga plengini kita akan mengembangkan keluar Jawa. Jadi, kita sudah ada di Lampung 2. Mungkin kita akan tap market-market yang ke Sumatera atau keluar Jawa lah intinya. Wow, mantap sekali. Pastinya semakin ke sini kan juga makin baik nih. Apalagi vaksinasi, booster. Semoga pastinya lebih baik lagi. Karena juga Indonesia kita dinobatkan untuk pariwisata yang pertama nih. Jadi, jadi nomor 1 nih. Otomatis kan dengan itu kan makin meningkat nih. Akan coming soon ya kan. Ini kan udah pada buka ya. Saya lihat ya. Buka. Ya, border udah buka. Betul sekali. Jadi kan makin banyak yang pengen liburan. Makin banyak liburan kan hotel makin tinggi kan. Betul spray. Betul spray. Ya, Unik kan mau liburan lagi ya. Unik ya. Dain, kalau semoga ini emang pandemi ini semoga udah menjadi endemi lah nanti ya. Yes. Udah terbiasa semuanya udah terbuka lagi seperti dulu lagi. Kalau saya dari awal saya bilang saya menolak menyerah dengan COVID. Of course, kita harus lakukan prokes ketat sesuai ajuran tapi tetap juga kita harus berpikir lah maksudnya mengadaptasi ini bagaimana sesuai dengan kapasitas perusahaan masing-masing lagi. Wow, keren sekali ya Unik ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol bersama Pak Arief dari Nina MG. Wah, nggak berasa nih tapi seru banget dan juga menginspirasi. Thank you banget ya Pak Arief nih udah sharing. Bisa kolaborasi lah kita nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Takut dong, bisa kolaborasi. Unik juga thank you so much nih. Kita seru banget nih. Yes. Nah, teman-teman terima kasih telah menyaksikan program ini dan juga jangan lupa program ini juga bisa disaksikan di Eljohn TV selain di YouTube channel Rahasia Investasi Sukses bersama saya Rubi Erman sampai jumpa di next episode dan jangan pernah menyerah karena selalu ada solusi. Ingat, jangan lupa untuk nonton terus Rahasia Investasi Sukses karena Rahasia Investasi Sukses teman perjalanan sukses Anda. Saya Rubi Erman dan juga ada Unik Swandi. Yes. Thank you Unik Putri Bumi Indonesia 2021. Dan juga sekali lagi thank you dan sukses selalu buat Nina MD Sparif. All the best. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!